Halo bunda, bertemu lagi di channelnya Tadodo Bunda pernah gak sih ngalamin kebingungan pada saat packing tas untuk perlengkapan bayi saat mau pergi ke luar rumah? Hmm, pasti pernah dong? Nah, di video kali ini Tadodo akan bagikan tips bagaimana packing tas untuk bayi yang praktis, lengkap dan pastinya anti repot Simak videonya sampai habis ya Oke, tapi sebelum itu paktikan untuk like video ini dulu ya Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Tadodo biar gak sepi jalan video menarik lainnya Oke, yang pertama karena kita mau bahas tas Tentunya yang pertama adalah pemilihan tas ya bunda Nah, tas untuk bayi sendiri tuh ada banyak banget pilihannya Mulai dari yang ukuran besar sampai ukuran kecil Terus ada juga yang namanya cooler bag Terus ada yang bentuknya ransel maupun tote bag Nah, bunda sendiri bisa tentukan untuk memilih tas yang sesuai Kalau misalkan perjalanannya hanya perjalanan dekat saja yang tanpa meninap Bunda bisa pilih untuk menggunakan tas tote bag Atau tas yang bisa digendong samping aja ya Tapi kalau perjalanannya lama, misalkan sampai ikut mudik dan nginap beberapa hari Bunda bisa pertimbangkan untuk memilih tas yang berbentuk ransel seperti ini Jadi muatnya akan lebih banyak dan juga bawahnya akan lebih praktis Nah, selanjutnya kita mau mulai masuk ke isi di dalam tasnya Yang pertama tentunya untuk alat-alat atau produk-produk untuk mengganti popok Sekarang kan seperti yang kita tahu, apalagi kalau baby newborn Dia tuh bisa buang air sampai 3-5 kali dalam sehari Jadi kalau bunda pergi keluar, penting banget buat bawa peralatan untuk ganti popok Yang pertama tentunya ada tisu basah Tisu basah dan tisu kering tuh penting banget ya bunda Karena dia tuh praktis Jadi bunda gak perlu riset lagi untuk cari-cari air Terus bawa juga untuk popok gantinya Nah, popok gantinya sendiri bunda bisa sesuaikan kebutuhan Kalau keluarnya itu sebentar aja mungkin bunda bisa bawa sekitar 2-3 popok aja ya Itu udah cukup Kemudian yang terpenting lagi, kadang kita kan bingung ya untuk alasin si kecil Kalau mau gantikan popok Nah, usahakan untuk bawa alas ganti popok sendiri agar tetap higienis Bunda bisa pilih yang alas ganti popoknya itu waterproof dan juga bahannya kain seperti ini Jadi dia gampang untuk dilipat dan masuk juga ke dalam tas Nah, kalau anak bunda termasuk yang kulitnya sensitif Pastikan untuk bawa juga diaper cream Dan diaper cream ini pilih yang cocok untuk kulitnya si kecil Jadi menghindarkan dari masalah ruang popok Nah, yang selanjutnya yang gak kalah penting adalah baju ganti Nah, baju ganti ini termasuk yang penting juga Karena kita gak akan pernah tahu nih Kapan terjadi eksiden seperti misalkan ketumpahan makanan Atau kepitanya si kecil meleber dan harus ganti bajunya juga Nah, minimal banget bunda tuh bawa 2-1-2 baju ganti ya Nah, untuk baju gantinya bunda bisa pertimbangkan Untuk baju ganti pilih yang bahan kainnya itu nyaman Dan gak bikin si kecil kegerahan ya bunda Jadi penting banget untuk bawa si baju ganti ini Kalau bunda pergi ke perjalanan yang misalkan cuma jalan-jalan sebentar Itu paling gak bawa baju ganti satu aja Next, yang gak kalah penting adalah peralatan botol dog tentunya ya Terutama kalau bunda ini anaknya di masa-masa sukor atau menggunakan sukor Penting banget nih buat bawa peralatan seperti botol dog apalagi juga termos Nah, bunda bisa pilih termos dengan ukuran yang lumayan kecil Terus yang bisa mot juga tentunya di dalam tas Dan pilih juga yang ketahanan airnya tuh tahan panas atau tahan dingin yang lumayan lama Jadi bunda gak ribet lagi kalau mau bikinkan susu buat si kecil Terus nih, mimin punya salah satu tips Kalau bunda punya anak yang minumnya sukor Bunda bisa pilihkan botol dog yang seperti ini Yang dia tuh di dalamnya udah ada tempat untuk sukornya Seperti ini bunda Nih, jadi di dalam sini bunda itu bisa simpan untuk sukornya sekecil Jadi dia dalam satu alat bunda tinggal tempain sukornya Kemudian tinggal ditambahkan air lalu diaduk Jadi bunda gak perlu lagi tuh bawa yang namanya milk container Milk powder container lagi udah gak perlu Nih, di dalam sini udah ada untuk tempat sukornya Tinggal dicampur aja langsung bisa diminumkan kepada si kecil Dan yang terakhir tapi gak kalah penting adalah beberapa produk ini bunda Yang pertama tuh adalah minyak telon Minyak telon ini termasuk salah satu produk yang penting juga Apalagi kalau di luar rumah Luar rumah di si kecil bisa aja digigitin nyamuk atau juga kedinginan Nah bunda bisa bawa minyak telon untuk jaga-jaga ya Nah yang kedua selanjutnya adalah selimut Nah bunda itu minimal bawa satu selimut tipis yang bisa dimultifusikan Jadi dia bisa jadi selimut, bisa juga jadi kain gendongan Bisa juga jadi untuk penutup atau nursing approach kalau bundanya BBM Nah ini kita juga ada punya yang seperti ini ya bunda Tuh dia praktis banget dan kainnya gak terlalu tebal atau terlalu tipis Jadi masih muat untuk ditaruh di dalam tas Dan yang terakhir tentunya gak kalah penting Biar si kecil gak kankrum Di luar rumah minimal bunda bawakan satu sampai dua mainan Yang ukurannya kecil-kecil aja Tapi bisa menyinggur dia Seperti retel kayak gini ya Tuh jadi si kecil bisa tetep tertibur Dan dia gak bosan atau merasa bete yang sehingga menyebabkan dia jadi tantrum Nah itu dia tadi tips singkat buat bunda-bunda yang masih kebingungan nih Untuk packing barang-barang aja buat si kecil Apalagi kalau bunda lagi bawa si kecil jalan-jalan keluar rumah Nah ini tergantung lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bunda ya Yang ingat juga ini bisa disesuaikan lagi Tergantung bunda keluarnya Bawa bayi pergi jauh, lama, menginap atau tidak ya bunda ya Nah kalau bunda punya tips tambahan Silahkan dituliskan di bagian kolom komentar ya Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya Tadodok Biar gak ketinggalan video menarik lainnya Kododok, 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 bayi senang bunda bahaya